Terima kasih masih bersama kami pemirsa wakil rektor 4 Universitas Muhammadiyah Jakarta Septa Chandra secara resmi melantik pengurus korps protokoler mahasiswa dan pengurus paduan suara mahasiswa untuk masa jabatan 2022-2023. Prosesi pelantikan dihadiri beberapa perwakilan unit kegiatan mahasiswa. Prosesi diawali dengan pembacaan surat keputusan rektor UMJ tentang pengangkatan pengurus korps protokoler mahasiswa serta pengurus paduan suara oleh kepala biro administrasi, akademik, dan kemahasiswaan Ardiles. Wakil rektor 4 UMJ Septa Chandra secara resmi melantik 14 mahasiswa jajaran pengurus KPM dan 16 mahasiswa jajaran pengurus PSM. Pelantikan ditandai dengan pembacaan sumpah jabatan dan ikrar pelantikan. Septa Chandra menyambut baik minat dan bakat mahasiswa dalam meningkatkan kemampuan di bidang non-akademik. Saya ucapkan selamat kepada pengurus yang terpilih yang dilantik pada hari ini dan ini menunjukkan bahwa minat mahasiswa untuk berpolisasi, mengembangkan minat dan bakat mereka itu dalam priorisasi itu semakin baik. Jadi kami sebagai pimpinan universitas selalu memfasilitasi dirinya berbagai organisasi atau komunitas dalam rangka mengembangkan minat dan bakat mereka. Selagi itu sejalan dengan visi dan misi serta tujuan universitas atau kampus, maka kami akan dukung dan fasilitasi itu. Itu ini akan menjadi sejarah kedepannya bagi mereka, mahasiswa, untuk mengembangkan minat dan bakat mereka dan juga bagi sejarah kelembagaan yang kita semua ada di dalam. Pak, ada nilai tambah secara akademik untuk para mahasiswa yang dilantik hari ini Pak? Iya, tentu secara akademik dalam artian langsung tidak ada. Tetapi yang jelas priorisasi itu di lembaga apapun di universitas, di kampus itu nanti akan mempunyai nilai plus bagi mahasiswa. Terlebih nanti kan kita mahasiswa itu lulus bukan hanya membawa ijazah, tapi juga membawa surat keterangan pendamping ijazah SKPI. Nah, itu kemudian salah satu poin-poinnya itu dideskripsikan dan digambarkan dari keaktifan mereka dalam organisasi itu. Pembentukan dan pelantikan pengurus kedua UKM tersebut menunjukkan tingginya minat para mahasiswa untuk berorganisasi. Universitas selalu memfasilitasi berbagai organisasi dan komunitas dalam rangka mengembangkan minat dan bakat mahasiswa yang sejalan dengan visi-misi serta tujuan universitas. Surya Syahputra memberitakan.